Halo Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di The Power Channel Hari ini saya masak simple Satset ala Rudy Yaitu masak ayam 3 saus Yang rasanya enak sekali Teman-teman wajib mencobanya di rumah juga ya Oke sekarang mari kita langsung masak Pertama siapkan dulu bahannya Disini saya pakai sayap ayam Saya potong jadi dua ya Sudah dicuci bersih Lalu ini saya marinasi dengan bumbu marinasi Selanjutnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan maizena Tepung maizena ya Dan saya tambahkan 2 sendok makan air putih Lalu marinasi campur semuanya sampai rata ya teman-teman Sampai ayamnya ini terbalur dengan bumbu marinasinya Lalu diamkan minimal 30 menit lebih lama lebih enak Bumbunya meresap ke daging ayamnya Nah sambil menunggu di marinasi Kita siapkan bahan lainnya yuk Kita siapkan bahan sausnya dulu ya Disini sudah saya siapkan di mangkok Yaitu 2 sendok makan saus tomat Selanjutnya saya tambahkan dengan 4 sendok makan kecap manis ya Untuk saus tomatnya ini tadi saya pakai 1 sendok makan saus sambal ya Jadi saya campur dengan saus sambal Supaya rasanya ada rasa pedas-pedas manis gitu Oke setelah kecap manis masuk ini saya tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk ya teman-teman Lalu aduk semua sampai tercampur rata Dan selanjutnya saya tambahkan dengan 250 ml air Lalu aduk kembali ya sampai tercampur rata Untuk bumbu lain selain saus ya Ini saya pakai bisgas yung bawang putih dan 1 ruas jahe ya teman-teman Bawang putihnya diiris cincang lalu jahe digeper ya Dan juga 1 sendok makan butter Selain itu juga ada bawang bombay ya 1 bawang bombay diiris memanjang Oke setelah semua bahannya siap Sekarang kita mulai masak yuk Pertama panaskan teflon dengan api sedang ya Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng Setelah minyaknya agak panas Lalu masukkan bawang putih dan jahe ya teman-teman Tumis hingga harum Setelah harum Lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ya teman-teman Masukkan beserta bumbunya Lalu masak hingga ayamnya ini berubah warna ya Kurang lebih ini saya masak 8 menit ya teman-teman Jangan lupa untuk sesekali diaduk ya Nah ayamnya sudah berubah warna ya ini Selanjutnya akan saya masukkan saus yang kita buat tadi ya Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya ayam akan saya masak kembali ya Hingga dia mendidih Setelah ayamnya mendidih Ini akan saya tutup ya teman-teman Saya akan masak lagi kurang lebih 8 menit ya Nah setelah 8 menit ini airnya juga sudah sedikit menyusut ya teman-teman Jangan lupa untuk diaduk dan tes rasa Jika kurang manis atau jika kurang asin tambahkan gula atau garam ya teman-teman Nah ini selanjutnya akan saya masak kembali ya Saya mau kuahnya ini menyusut dan nanti agak kental ya Selanjutnya setelah kuahnya ini mengental Ini saya tambahkan dengan 1 sendok makan butter ya Teman-teman boleh pakai margarin atau butter sesuai selera ya Selanjutnya ini saya tambahkan dengan bawang pombai yang saya inggris memanjang ya Ini saya pakai setengah bawang pombai Lalu ini akan saya masak kembali diaduk ya teman-teman Ini masaknya sebentar saja Saya masak hingga bawang pombainya ini layu Dan mengeluarkan aroma yang sedap ya yang khas bawang pombai Nah teman-teman ini ayam 3 sausnya sudah enak rasanya Sudah matang dan siap disajikan Sajikan panas-panas dengan nasi panas Hmm sedap mantap Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai ya teman-teman Jangan lupa untuk mencoba resepnya di rumah Semoga resep ini bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba